Perwakilan Indonesia yang menuju Puyah di game ketiga Jangan lupa langsung diramein tentunya Hashtag FF Indo Bersatu Yap, ini dia dan sepertinya di area atasnya Ada tim dari LOD Perwakilan dari Brazil Yang sudah mendapatkan Gouya di match pertamanya Dan kita bakal lihat dimana Cowboys Rider bakal mencoba turun ke area Lumber Mill Kalau gue lihat-lihat dari gerai Indonesia kali ini Tapi ya, kita geser dulu Karena ternyata masih bermain di campsite Ya, campsite yang memang menjadi salah satu Posisi comfort juga Gak mau, mereka harus langsung ngejar posisi Yang ketinggalan dari kompon itu sendiri Nah, ini seperti yang tadi baru gue bahas Dimana First Rider karena pake kaleng Gak langsung ke sigap atau ke smipe Begitu aja Tapi ya, ternyata First Rider masih pengen mencoba Peruntungan mereka langsung turun Masih dengan Darko Aim jarak jauhnya Predigt shoot sedikit Tapi di area depan Ternyata masih ada Joker juga yang lumayan berdara-dara Ini dia VX 1v1 yang bakal kita lihat 24-20 damage Sudah keluar dan critical Oh my god, Joker disini Langsung cukup berdara-dara Gue harap masih bisa di-revive Karena Indonesia Sudah mulai memanas Di perawalan zona pertama tentunya Mbun Iya, dimana disini Kapten Darko masih mencoba untuk vision ke arah depannya Sedangkan dari Masing-masing personal dari First Rider Bakal mencoba untuk mundur dulu Mencoba untuk regroup dulu Dan gue rasa dari VX Bakal mencoba untuk langsung majuin Teman-teman dari perwakilan Indonesia Iya, Portugal Yang akan membutuhkan langsung pergerakan teman-teman kita dari Indonesia First Rider Kali ini langsung dipaksa dipukul mundur Begitu saja Ada suara beberapa grant yang sebenarnya sudah di-found Tapi ternyata Souza lumayan cukup tertinggal Ada smoke juga dari posisi sebelah kanan Dan Souza posisinya sudah tidak enak lagi Apakah kira-kira Souza kali ini bakal menjadi Satu orang yang harus ke pick-off duluan Kita masih lihat tentunya dimana First Rider masih berusaha untuk mengulur waktu Sembari mencari posisi lebih enak lagi Dan ini sangat bagus Ombak di dalam waktu yang benar juga Dia langsung menggunakan satu tambahan itu ya UAV-like Yes, ini benar banget Dimana keputusan yang bijak Mengingat masih ada satu tim yang berhadapan dengan dia Dia mencoba untuk mencari informasi Dan gue rasa disini Ada Joker yang mencoba untuk ke-tapping-tapping arah depan Kita lihat dulu bun Karena ternyata sudah ada strip Yang dibuka oleh seorang ombak tentunya Tapi masih berusaha untuk berlindung di dalam tenda Ini dia Perwakilannya di Portugal Akhirnya Eropa Jadi ombak Masih berusaha untuk menabrak ombak Dan ternyata ombak harus ditubangkan Begitu aja Darko Yang langsung menjadi backup support Rushing ke arah depan juga Hasil mendapatkan satu knock And begitu saja Dan Souza desa First Rider Langsung beratakan begitu aja Ini dia boss Starringnya Indonesia Wah luar biasa Empat kill di kantongi tanpa terculik Satupun First Rider Mulai unjuk gigi lagi Tidak lagi-lagi masuk ke posisi toster Tapi masih ada hashtag Indonesia Yang bersatu Ini dia First Rider Bersama dengan ombak juga Walaupun harus kehilangan Darko Almos Tapi ternyata masih bisa di-reverse juga Dia ada First Rider yang defensifnya sangat kuat Boss dengan 5 point kill Dapat satu lagi menjadi third party yang sangat panas Tapi First Rider langsung ditabrak lagi Fourth party kah disini Ombak lumayan sulit untuk riset 1v1 tapi ada Darko in the right time juga Komunikasi yang sangat bagus Satu shock call yang sangat bulat Masih ada Granite juga di arah dalam Tapi kita lihat juga Ombak masih pakai inhaler ke arah belakang Spam Granite sedikit And First Rider harus mengikhlaskan Tidaklah Joker di arah depannya Memang sudah tidak bisa kecapai ya bun Ya oh tapi masih bisa di-revive Rara Oh my god What? First Rider Sudah mengantungi 6 point kill Bahkan harus terhilang 1 orang dari Almi Soldier Tapi gak apa-apa Dengan dia mencoba untuk menjadi orang ketiga Atleta party berhasil mendapatkan pundi-pundi point kill Which is ini fine Worth it sekali untuk teman-teman dari First Rider Kita bakal lihat disini Tersisa 5 tim aja 15 orang yang bakal live Dimana zona sudah mulai menyusut Dan First Rider Mencoba untuk masuk ke dalam zonanya Sedikit demi sedikit Rara Yes unexpected banget Gue kira tuh tadi Joker udah kayak mau di let go Tapi ternyata gak setit lagi Wah gila-gila Parah itu perhitungannya itu satu Keputusan yang sangat baik Dari sang kapten juga yang akhirnya decide Kayak ini masih bisa Kita high risk high reward Dan ternyata mereka dapet big reward Hanya kehilangan 1 dengan Trading 6 point kill coy Kalau lu lihat tadi ombak itu mencoba untuk sabar banget Dia nge-spam granat dulu Bakal nge-coba untuk nge-predict Masih ada orang gak ya Masih ada orang gak ya di depannya Begitu dia sudah make sure tidak ada orang Dia majuin Dia mencoba untuk nge-revive dari jokernya Ini luar biasa sih Maksudnya ini permainan yang memang Gak main-main Disipin luar biasa Konsisten banget Dia walaupun kehilangan 1 orang Dia gak mau kehilangan 1 personila lagi Bahkan sampe ke let game Ya tapi ternyata ya Bergeser dari situ Haki juga mengantongi cukup banyak main kill Walaupun disini Haki Sebagai fourth party ya Tadi posisinya Tapi oh kita geser Yes 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 Ini dia Ternyata masih ada kedatangan Dari temen-temen Brazil juga Dengan load kali ini Darko? Oh yes Umbak ternyata Yang harus keknock begitu saja Tapi finally sekali lagi Rasanya di-revive juga Tracement gun Betulnya untuk menambah Puni-puni HP Dan sudah mulai rotasi sedikit Ke arah tengah Di atas Dan ini lumayan krusial Sebenernya secara posisi Karena memang Mau gak mau Mereka harus mengejar Zonanya Tapi kita lihat dulu Betul lagi dimana First Rider sudah langsung Open fire Dan berhasil mendapatkan Satu orang lagi Darko Sangat marah Ini dia 7 point kill Quadra kill Juga berhasil di secure Ya terisal 4 tim 13 yang alive Dimana temen-temen dari First Rider Sudah mendapatkan Zona yang cukup enak Masih untuk 3 orang Dan gue rasa disini Dari Joker sudah melihat Satu Bangsanya di depan Darko Yang berhasil mendapatkan Satu musk Langsung dianak Begitu saja Dari Darko Di sana Yes itu dia Rusia Harus dipegang oleh Tangan temen-temen Indonesia Karena ternyata Sekali lagi First Rider Ini adalah permulaan Yang sangat baik 9 point kill Juga berhasil di secure Kurvanya Sekali lagi berhasil Dibuktikan Konsisten yang sangat baik Naik terus Naik terus Jangan lupa Stk apa FF Indo Bersatu Dan ini dia Kita bakal lihat Temen-temen dari First Rider Yang masih mencoba Untuk masuk ke dalam Zonanya Dan gue rasa Disini masih ada Lot Hati-hati Lot Lumayan untuk mempuncak Clashman juga Itu dia Nice Wow Itu Langsung di finish Begitu saja 10 point kill Secara bulat Tapi di sisi lain Di notification kill Kita juga lihat Ada Lot Yang sebenarnya Masih berusaha Untuk mengemerangi God's plan Tapi Darko Berusaha untuk Mencari CT kosong tersebut Dan yes Masih lumayan Di respect Untuk langsung Turun lagi Ke arah belakang Objektif Kalau kita lihat GDV langsung Dipulangkan di posisi ketiga Ini udah tinggal 1v1 Los Brazil Versus Indonesia Dan kita lihat Darko masih berusaha Untuk memberikan Backhand support Apakah Indonesia Bakal Buya Kita lihat Dan Indomisya Indomisya First Rider Bravo FF Indomisya Finally Buya Untuk di match Ketiga Kita Ini dia Wow Dengan pencapaian Poin kill yang Banyak banget Luar biasa Kapten Darko Kita dengan Snipernya